Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Kembali bersama channel skravis Channel yang mengulas seputar perikana Teman-teman pada video kali ini Saya akan sedikit Sharing Dan mengulas tentang Risiko kolam ikan elak Dengan risiko sistem RAS Dan bagaimana cara kita bisa menstrategasi Teman-teman berikut daftar risiko kolam ikan sistem RAS Pertama, kerusakan sistem sirkulasi air RAS menggunakan sistem sirkulasi air yang kompleks Kerusakan pada pompa, filter, atau komponen lainnya Dapat menghambat sirkulasi air yang efisien Gengguan teknis seperti kebocoran atau kerusakan pada pipa-pipa dapat menyebabkan hilangnya air atau pencemaran lingkungan sekitar Dari kedua hal tadi tentunya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit yang perlu kita keluarkan dalam upaya mengembalikan performa sirkulasi kolam ikan Kedua, perubahan kualitas air Pemeliharaan kualitas air yang optimal sangat penting Strukturasi dalam parameter seperti suhu, pH, dan kadar oksigen dapat mempengaruhi kesehatan ikan Peningkatan beban organik atau tingginya kadar amoniak dalam air dapat menyebabkan stres pada ikan dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat Kaitannya dengan pemeliharaan tentunya itu membutuhkan waktu dan tenaga yang bagi sebagian orang sangat merepotkan Untuk itu diperlukan sebuah terbosan, mbak Berupa inovasi yang bisa membantu meringkankan beban kita baik dari segi waktu maupun tenaga dalam mengolah dan memelihara kualitas air kolam Ketiga, tantangan manajemen Mengelola suhu air dengan stabil merupakan tantangan terutama di daerah dengan perubahan iklim ekstrim Persihan sistem harus dijaga agar mencegah perkembangan patogen dan penyakit ikan Keempat, investasi awal yang signifikan Pembangunan kolam ikan ras memerlukan investasi awal yang cukup besar Termasuk pembelian peralatan, infrastruktur, dan biaya operasional Diperlukan keahlian teknis dan pemahaman yang mendalam untuk menolak dan memelihara sistem ras dan efektif Kelima, ketergantungan panah energi Sistem ras biasanya membutuhkan sumber daya energi yang signifikan Utama untuk menjaga suhu air dan mengoperasikan peralatan sirkulasi Tonjakan harga energi atau gangguan pasokan listrik dapat mempengaruhi operasional kolam ikan Meskipun ras menawarkan keuntungan dalam efisiensi penggunaan air Dan pengendalian lingkungan yang lebih baik Pemilik kolam ikan perlu memahami dan mengatasi potensi risiko ini Untuk memastikan keberhasilan operasional jangka panjang Sebagai upaya untuk memitigasi risiko-risiko tersebut Kita dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut Pertama, monitoring rutin Lakukan pemantauan rutin terhadap parameter kualitas air Seperti suhu, pH oksigen terlarut, dan amonia Ini membantu mendeteksi perubahan yang mungkin mempengaruhi kesehatan ikan Kedua, pemeliharaan sistem teratur Jadwalkan pemeliharaan rutin untuk membersihkan filter Memeriksa pompa, dan memastikan semua komponen sistem berfungsi dengan baik Pemeliharaan yang teratur dapat mencegah kerusakan dan mengoptimalkan kinerja sistem Ketiga, manajemen kualitas air Gunakan teknologi dan kontrol otomatis untuk menjaga kualitas air dalam parameter yang diinginkan Sistem otomatis dapat membantu merespons perubahan secara cepat Keempat, isolasi penyakit Pertimbangkan penggunaan kolam isolasi untuk menempatkan ikan yang sakit atau baru Hal ini dapat mencegah penyebaran penyakit ke seluruh kolam Kelima, pelatihan dan keahlian Pastikan pegawai atau kita yang bertanggung jawab untuk mengelola kolam Memiliki pelatihan dan pengetahuan yang memadai dalam operasi dan pemeliharaan sistem ras Keenam, kebersihan dan keamanan lingkungan Pertahankan kebersihan sekitar kolam untuk mencegah pencemaran lingkungan Rindungi sistem dari gangguan eksternal dan pastikan keamanan infrastruktur Ketujuh, manajemen energi Evaluasi efisensi energi ras dan pertimbangan penggunaan teknologi yang lebih efisien Pertimbangkan juga alternatif energi terbarukan jika memungkinkan Kedelapan, perencanaan finansial Lakukan perencanaan finansial yang termat Pahami investasi awal dan biaya operasional serta potensi pendapatan Hal ini membantu memitigasi risiko finansial Kesembilan, pemantauan lingkungan eksternal Tetap up to date dengan perubahan iklim dan lingkungan sekitar Siapkan rencana darurat jika terjadi perubahan cuaca ekstrim atau bencana alam Dengan implementasi langkah-langkah ini Kita dapat meningkatkan efisiensi operasional Mengurangi risiko penyakit dan menjaga keberanjutan kolam ikan ras Jadi, kesimpulannya adalah Bahwa kolam ikan Sistem Resilibrating Aquaculture Sistem Ras Merupakan metode inovatif yang mengoptimalkan penggunaan air Dan meningkatkan kontrol lingkungan budidaya ikan Namun, pengelolaan sistem ras tidak terlepas dari risiko tertentu Yang dapat mempengaruhi kesehatan ikan dan keberlanjutan operasional Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut Langkah-langkah mitigasi penting melibatkan pemontauan rutin kualitas air Pemeliharaan sistem yang teratur Manajemen penyakit dengan isolasi ikan yang sakit Pelatihan dan keahlian pegawai Serta penggunaan teknologi untuk otomatisasi dan efisiensi energi Selain itu, perencanaan finansial dan kesiapan menghadapi perubahan eksternal Seperti iklim atau bencana alam juga diperlukan Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang kolam ikan ras Dengan langkah-langkah mitigasi ini Dapat diharapkan bahwa risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan Memungkinkan operasi ras Mencapai tingkat produktivitas yang optimal Dengan dampak lingkungan yang lebih rendah Itulah sedikit catatan kecil saya Tentang risiko kolam sistem ras Yang ditimbulkannya Serta bagaimana mitigasinya yang bisa kita lakukan Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi Dan nantikan video-video kami selanjutnya Salam sukses untuk semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perikanan